Pesan anggota kepolisian dari Polda Banten dan Polres Pandeglang menggelar istigosa di Masjid Arrohman Pandeglang, Banten. Ratusan santri dan ulama juga hadir dan mereka ikut mendoakan agar kemelut yang melanda KPK dan Polri segera terselesaikan. Doa bersama dan istigosa diadakan oleh Polda Banten kami siang di Masjid Agung Arrohman Pandeglang. Tidak hanya diikuti oleh personil kepolisian, istigosa juga dihadiri personil TNI Angkatan Darat dan ratusan santri serta ulama dari sejumlah pondok pesantren di Pandeglang. Mereka mendoakan agar sejumlah permasalahan bangsa, salah satunya kemelut antara Polri dan KPK bisa terselesaikan. Istigosa juga mendoakan agar Presiden Joko Widodo dapat segera mengambil keputusan yang cepat dan tepat terkait permasalahan antara penegak hukum tersebut. Tentu dengan doa-doa itulah kita berharap semuanya akan kita lewati dengan baik dan rasa persatuan-kesatuan di antara kita tetap terjaga dan tentunya juga harapan apa yang menjadi keinginan dari masyarakat Indonesia bisa terpenuhi. Kemelut yang terjadi antara Polri dan KPK sudah terjadi dua pekan terakhir. Persoalan ini telah mengundang keprihatinan berbagi kalangan di tengah masyarakat. Iman Santosa melaporkan untuk NET.